Halo teman-teman, kembali lagi dengan Black Tin disini. Kali ini saya akan memberikan review tentang sebuah casing komputer. Berawal dari saya yang ingin ganti casing ke model yang lebih kecil namun simple. Serta ngikuti tren casing aquarium ya mungkin. Saya ngelirik N-Lite A1 ini karena dia cukup kecil tapi tidak terlalu lebar. Karena kebanyakan casing model seperti ini itu lebarnya lebih dari 25 cm lah. Dan di N-Lite A1 ini dia lebarnya cuma 22 cm. Jadi ya cukup kecil dan ramping seperti yang saya inginkan. Casing lama saya itu modelnya full tower. Jadi dia tinggi banget. Dan saya pengen nyari gantinya itu yang lebih cepol tapi ya tidak terlalu lebar. Meski kita harus tahu juga kalau casing yang modelnya kecil seperti ini tuh dia bakal gampang panas ya. Jadi kalau pakai air cooler ya harus dimaksimalkan air flow-nya. Di bagian front panelnya N-Lite A1 ini memiliki 1 buah USB 2.0, 1 USB 3.0, dan ada juga 1 buah USB Type-C disini. Dan tidak lupa juga audio jack 3.5 mm untuk mikrofon dan headset atau sound output lainnya ya. Nah yang nggak biasa disini bagian USB Type-C-nya ini saya kira jadi 1 dengan USB 3.0. Dan ternyata tidak. Jadi Type-C-nya ini dia sudah kabel sendiri dengan interface Type-C to motherboard. Untuk informasi aja nih, komputer saya ini kan lumayan jadul ya. Intel i5 generasi 7, boardnya masih pakai MSI-B250M Mortar. Ya saya punya kenangan indah tersendiri sih di PC ini. Karena beberapa partnya dulu saya minta tanda tangan ke brand ambassador. Seperti Nixia dan Aimei misalnya. Dia tanda tangan di motherboard, di RAM-nya juga. Ada juga Dona Vizca yang dulu masih jadi brand ambassador-nya Asus. Saya minta tanda tangan di VGA saya yang mereknya juga Asus. Untuk motherboard jadul seperti punya saya ini kan tidak ada port Type-C-nya di bagian motherboard. Jadi ya nggak bisa kepakai nih. Tapi saya belikan converter USB 2 to Type-C connector. Harganya sih sekitar Rp80.000. Saya beli yang USB 2 to Type-C karena yang 3.0 kan cuma ada satu nih di motherboard dan sudah terpakai. Sedangkan yang USB 2.0 di board saya ini ada 2 port. Nah saya sempat kecewa nih karena ada beberapa spesifikasi yang tidak benar dan itu juga tertera di websitenya Nlight. Itu soal casing ini yang bisa support 2 buah harddisk ukuran 3,5 inci. Ya saya kan pakai 2 buah harddisk ukuran 3,5 inci ya. Dan saya memang nyari casing kecil yang bisa muat 2 drive 3,5 inci. Awalnya saya seneng banget nih ketika melihat spesifikasinya di website Nlight. Casing ini tertulis bisa untuk 2 buah drive 3,5 inci. Tapi ternyata Nlight A1 yang warna hitam ini cuma support 1 buah drive 3,5 inci dan 3 buah drive ukuran 2,5 inci. Yang itu bisa dipasang SSD 2,5 inci atau bisa juga dipasang harddisk laptop. Karena minimnya referensi dan tidak tiap toko komputer mendisplay casing ini. Jadi saya tidak bisa cek secara langsung jadi ya cuma bisa mengacu pada website resminya aja lah. Tapi disitu ada 2 varian ya hitam sama putih. Sedangkan di gambarnya itu juga varian putih punya beda. Varian putih juga berbeda di bagian front panelnya. Disitu tidak ada USB type C ya. Jadi hanya ada 2 USB 2.0 dan 1 buah USB 3.0. Bisa jadi yang varian putih ini memang terdapat 2B untuk harddisk 3,5 inci. Karena kalau dilihat dari desainnya sih harusnya disini bisa ada bay atau bracket bawaan gitu yang bisa dipasang setidaknya 2 harddisk 3,5 inci yang modelnya itu ditumpuk. Ya walau pada akhirnya saya tetap pasang 2 harddisk saya. Cuma satunya itu harus ngepas-ngepasin lubang baut yang ada di lubang ventilasi bagian bawah casing itu. Mungkin kedepannya bakal saya modifikasi untuk membuat bracket harddisk tumpuk juga biar tambah rapi. Lanjut di bagian sisi kanan kirinya. Sisi kanan dia tempered glass ya. Sedangkan untuk sisi kirinya itu full mesh. Jadi bagian casingnya itu ada lubang kecil-kecil. Dan bagusnya sih disini udah nggak perlu baut-baut lagi. Jadi semua tinggal pasang. Karena penguncinya itu model pop and lock. Pertama masukkan penahan kuncinya di bagian bawah. Nanti masuk ke salah-salah lubang pada kaki casing itu. Dan pastikan sejajar ya. Lalu di bagian atas bisa ditekan pelan-pelan sampai ngunci di mekanisme kunci pop and locknya. Meski terbilang paling ramping kalau di bagian dengan N-Lite seri Z. Tapi di N-Lite A1 ini juga sudah tergolong lebar sih. Kita bisa masang liquid cooler 240mm alias yang punya dual fan. Tapi kalau punya saya ini kan saya kasih air cooler model tower yang cukup tinggi juga sebenarnya. Tapi bisa dilihat disini dia nggak nabrak atau kepentok side panel bagian kanan. Jadi tetap muat dan kelihatan padat. Dalam pembeliannya sebenarnya ada opsi. Dengan paket 3 fan atau tanpa fan. Tapi saya memilih paket tanpa fan karena saya berencana nambah fan sendiri. Ya mungkin itu saja sih review sekalian. Preview kecil-kecilan untuk casing N-Lite A1 ini. Semoga bisa mencerahkan teman-teman yang lagi nyari casing model aquarium. Tapi nggak terlalu makan tempat. Kalau kamu suka video ini bisa tinggalkan like. Dan juga mungkin bisa ditambah dengan subscribe-nya ya. Sebagai bentuk support untuk channel saya yang masih kecil ini. Akhir kata dengan Black Tin disini. Sampai jumpa di video selanjutnya.